Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat podcast Banyu Biru Banyuwangi Bersama saya kembali Desya Alinda Di kesempatan hari ini kita punya program Untuk mengajak ngobrol-ngobrol teman-teman dari fraksi Demokrat Untuk kesempatan hari ini Saya sudah diundang oleh kedua fraksi Partai Demokrat Beliau berduanya adalah kembar Dan beliau berdua ini satu-satunya fraksi kembar Di Kabupaten Banyuwangi Ada Mas Riki Antarbudaya dan juga Mas Riku Antarbudaya Saya tahu ini Mas Riki dan itu Mas Riku Mas Riki dan Mas Riko terima kasih atas undangannya Untuk tim podcast Banyu Biru Untuk bisa hadir di kediaman jenengan Untuk bisa ngobrol-ngobrol seputar kegiatan jenengan di Dewan Sekaligus juga latar belakang berkecimpung di dunia politik Pertanyaan pertama Apa sih yang ingin tertarik dunia politik latar belakangnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini Kami berdua terima kasih atas kehadiran tim podcast Banyu Biru Padahal kita ingin sekali Hadir di sana Hadir di sana Merasakan Suasana Terbi-losting kalau di sana Suasananya ini podcast Banyu Biru yang keren sekali Terkait dengan Mbak Desi tadi Kenapa sih kalau kita mau ke politik Yang pertama memang tidak dibungkiri Bahwa faktor orang tua berperan penting ya Terhadap proses Dari tidak ke politik Sampai akhirnya ke politik itu Yaitu Mama Kebetulan memang beliau terjun atau berorganisasi di partai politik Lebih lama daripada kami Juga kebetulan Beliau sempat menjadi pengurus di partai demokrat Sehingga mengajak kami Juga memberikan wawasan juga Terhadap apa sih politik itu pada kami Sehingga kami akhirnya Dengan diskusi-diskusi tersebut Dengan sharing tersebut Memutuskan untuk Ikut atau terjun langsung di dunia politik Dunia politik ini Seperti itu Berarti sebenarnya dunia politik bukan hal yang awam juga Buat jendeng berdua Karena mungkin Mama Salah satu pengurus itu tadi ya Mas Riko ya Iya Kalau Secara tidak langsung Memang Bukan hal yang awam Karena Kalau secara pribadi Playground kita bukan Terjun di dunia politik Sebenarnya Kita Menimba ilmu di Sarjana hukum Kemudian S2 Magister penotariatan Agak Tapi Kalau Ilmunya mungkin Sudah ada Ketika kita kuliah S1 Ada masalah Tentang hukum-hukum Politik Politik Seperti itu Tantan negara Karena Berkelon jendengan ini Artis Atau Atlet Atau Mungkin model Kalau dilihat Postur sih Kayaknya model Bukan ya Bukan Masyarakat biasa Masyarakat biasa ini Belakangnya apa Mas Riko dulu Cuma memang Yang dibilang Mbak Desi tadi Kebetulan juga Kita suka Olahraga Ketika kecil Yang kita sukai Waktu itu Memang Bola basket Sampai kita Ya dibilang Dibilang atlet Ya atlet Dibilang Dibilang Bukan atlet Ya Gak sampai profesional Tapi Pernah Berkompetisi Di level Kabupaten Provinsi Sampai nasional Kita pernah Sampai bahkan Ada juaranya Mungkin ya Basket Ya itu Latar belakang kita Secara hobi Di Bola basket Bisa dibilang Juga atlet Secara pendidikan Tadinya banyak disampaikan Mas Riko Kita di pendidikannya Latar belakangnya Di serjana hukum Di magister penotariatan Seperti itu Mas Riko Berkecimpung Di dunia politik Ditawarin Atau inisiatif Yang kebetulan Dari mana Kalau Kebetulan Secara pribadi Saya Diajak Sama Orang tua Sama Ibu Sama mama Barengkah Ngajaknya Waktu itu Seingat saya Dulu Awal itu Mas Riko Yang ditawarin Kemudian Seiring Berkembangnya Waktu Mungkin juga Melihat peluang Itu Akhirnya Saya ditawarin Sebenarnya Untuk Mempelajari Politik Sendiri Memang Secara Enggak langsung Kita sudah Sering Sharing Sharing Sama Mama Terkait Bagaimana Belajar Perorganisasi Memang Yang saya katakan Mas Riko Tadi Sebagai Salah satu Pengurus Partai Di Banyuwangi Kita sering Jaring Apa sih Kegiatannya Partai Politik Itu Apa Aja Gini Kegiatannya Kesehariannya Seperti Apa Meskipun Mama Bukan Berkecimung Di Legislatif Cuma Secara Daris Besar Secara Makronya Kita sudah Mendalami Sudah Dapat Ilmunya Politik Seperti Ini Seperti Ini Ada Kalanya Hindari Yang Seperti Ini Positif Ini Negatif Ini Harus Dihindari Ya Meskipun Kita Didorong Sebenarnya Ini dorongan Yang Positif Karena Kenapa Orang Terjun Di Dunia Politik Itu Sebenarnya Niatannya Mulia Sekali Untuk Membantu Masyarakat Tapi Secara Membantu Orang Itu Tidak Harus Ke Politik Hal Kecil Kita Ketika Menyeberangkan Jalan Orang Tua Itu Membantu Atau Mungkin Kepengen Skala Yang Lebih Besar Gimana Kita Harus Masuk Di Dunia Politik Seperti Itu Mas Diko Saat Ditawari Sama Bunda Untuk Berkecimpung Dunia Politik Pernah Sempat Nolak Gak Atau Mungkin Ragu Enggak Kalau Kami berdua Awalnya Memang Kalau Keragu-raguan Itu Mungkin Manusiawi Mbak Desia Setiap Orang Pasti Ada Apa Namanya Sisi Keragu-raguannya Dalam Arti Bisa Enggak Ya Bisa Enggak Ya Atau Gimana Ini Prosesnya Nanti Dari Latar Belakang A Menuju Latar Belakang B Seperti Itu Akhirnya Saya Melangkah Ke Ini Untuk Terjun ke Legislatif Di Politik Seperti itu Mbak Desi Sekarang Sudah Duduk Sebagian Kota Dewan Mas Riko Komisi Berapa? Komisi 4 Mas Riki Komisi 1 Komisi 1 Komisi 4 Komisi 1 Kira-kira Sudah Merasa Pencapaian Sampai Dimana Atau Mungkin Ambil Apa-apa Ini Atau Mungkin Sudah Di Titik 5 Mas Oke Saya Sudah Sudah Di Titik Leng Bertahan Saja Atau Bagaimana Kalau Pencapaian Terutama Di Lembaga Kalau Kita Membicarakan Lembaga Otomatis Lembaga Ini Kompleks Karena Kenapa Kompleks Karena Lembaga DPRD Ini Kita Bekerja Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Banyuang Sehingga Banyak Aspirasi Aspirasi Yang Harus Kita Berjuangkan Otomatis Karena Banyaknya Itu Tidak Mungkin Kita Bisa Mencapai Suatu Titik Puncak Itu Pasti Terus Terus Berkembang Seiring Berkembangnya Wakt Zaman Dan Juga Waktu Dinamika Sosial Yang Ada Di Dalam Masyarakat Gejola Gejola Sosial Yang Di Masyarakat Itu Membuat Ada Suatu Apa Namanya Kebijakan Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Lembaga Artinya Untuk Capekan Ya Tentu Ya Bukan Belum Apa Tapi Tidak Mungkin Seorang Politisi Itu Pasti Mencapai Titik Klimax Karena Ya Kembali Lagi Skupnya Banyak Banyaknya Dinamika Sosial Yang ada Di Masyarakat Terus Berkembang Terus Kita Memperjuangkan Terus Kita Bekerja Ya Tidak Ada Finish Sampai Akhir Hayat Mungkin Itu Finish Ya Mbak Desi Kalau Jidilah Politik Seperti Itu Mas Riko Mau sampai Kapan Di dunia Politik Ada Ancang Ancang Pengen Move Gak Si Moving Dari Dunia Politik Ke Dunia Bisnis Misalnya Kalau Berkembang Sampai Kapan Selama Saya Pribadi Masih Dipercaya Oleh Masyarakat Masih Bisa Memberikan Pemanfaat Yang Besar Masyarakat Saya Terus Kenapa Enggak Ketika Karena Saya Merasa Akhir Kaliannya Di Politik Ini Ketika Seseorang Atau Ambit Dewan Bisa Memberikan Menyerah Aspirasi Dan Merealisasikan Itu Ada Suatu Kepuasa Memang Pada Kesatnya Yang dikatakan Sama Mas Ligi Tadi Benar Kita Enggak Mungkin Memuaskan Semua Masyarakat Semua Orang Dimanapun Kita Berada Contoh Sekala Sekala Kecil Lagi Dari Satu Itu Enggak Mungkin Memuaskan Semua Masyarakat Dari Satu Karena Macem Masyarakat Bicara Dabil Skop Untuk Desa Pun Kita Gak Bisa Semuanya Gak Bisa Semuanya Tapi Kita Berusaha Bagaimana Bisa Memberikan Manfaat Sebaik Baiknya Untuk Masyarakat Memang Karena Di suatu Desa Itu Ada Yang Inginya A Inginya B Inginya C Inginya D Dan Masyarakat Tetapi Yang Kita Apa Yang Kita Bukan Senjata Kewenangan Atau Keboksi Kebijakan Yang kita Ambil Terbatas Jadi bagaimana Kita bisa Memberikan Prioritas Terbesar Manfaat Terbesar Yang ada Di suatu Daerah Tersebut Itu Yang Kita Pilih Seperti Itu Nanti Memilih Stay Ya Stay Di dunia Politik Sampai Nanti Akhir Dari Masa Jabatan Mau Lagi Kira-kira Insyaallah Mas Riki Ya Insyaallah Ya Selama Tadi Ya Selama Masih Dipercaya Terus Masih Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Ya Kenapa Enggak Seperti Itu Mas Riki Dan Mas Riki Kok Jenengan Ini Bisa Dibilang Usai Saya masih mudah Bertemu Dengan Teman-teman Sebaya Sepalagi Kalau kita Tahu Orang-orang Mudanya Kalau Ngomongin Politik Kayaknya Alergi Atau Mungkin Hal Yang Gak Pengen Diomongin Apa Yang Berdua Yakinkan Kemereka Kalau Legislatif Atau Politik Itu Enggak Seburuk Yang Mereka Juga Ya Kalau Saya Pribadi Mbak Desya Mungkin Kebetulan Kami Masih Muda Ya Dibilang Ya Generasi Milenial Ya Generasi Milenial Otomatis Teman-teman Kita Melihat Kita dulu Sebelum Melihat Politik Secara Luas Bagaimana Tentu Menjadi Tangguja Moril Bagi Kita Sebagai Generasi Muda Ada Di Lembaga DPRD Kapotin Banyuwangi Untuk Bisa Meyakinkan Teman-teman Usia Muda Pernah Dapat Justifikasi Dilebeli Alah Ini Cuma Apa Nama Seremonial Saja Pekerjaannya Seremonial Saja Pernah Gak Dapat Justifikasi Seperti Ya Tentunya Tentunya Tidak Hanya Apa Ya Pro Kontra Seperti Itu Justifikasi Itu Kami Rasa Saya Rasa Tidak Hanya Di Satu Lingkungan DPRD Aja Di Semua Hal Saya Kira Apa Namanya Pasti Ada Justifikasi Ya Tidak Hanya Di Politik Ya Di Manapun Di Sosial Manapun Pasti Ada Justifikasi Terkentung Kita Sendiri Dari Mana Kita Bisa Apa Namanya Mengemban Melaksanakan Tugas DPR Ini Dengan Sebaik Baiknya Juga Sekalian Mungkin Mbak Desia Mungkin Teman-teman Generasi Muda Agar Bisa Tahu Apa Sebenarnya Bisa Apa Anak-anak Muda Legislatif Itu Ya Mungkin Dalam Legislatif Dalam Apa Namanya Legislatif Ini Kita Ada Fungsi Yang Luar Biasa Sebenarnya Ada Tiga Fungsi Ya Mungkin Jarang Banyak Diketah Ya Betul Orang-orang Muda Jadi Tentu Saya Pribadi Meyakinkan Bahwa Untuk Menjalankan Pembawaan Kita Terutama Secara Pribadi Kita Dan Juga Melaksanakan Tugas Dan Juga Fungsi DPR Dengan Sebaik Baiknya Tiga Fungsi Tadi Ada Fungsi Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Bersama Eksekutif Dan Juga Ada Fungsi Budgeting Ini Budgeting Ini Yang Anggaran Yang Juga Apa Namanya Signifikan Untuk Masyarakat Banyuwangi Contoh Signifikan Kenapa Karena Kita Membahas APBD Anggaran Bersama Eksekutif Tujuannya Nanti Bagaimana Anggaran Kemampuan Fiskal Daerah Ini Bisa Kita Salurkan Terserap Dengan Sebaik-baiknya Bermanfaat Bagi Masyarakat Jadi Nanti Yang dirasakan Juga Kembali Masyarakat Disamping Kita Menyerak Aspirasi Yang Kita Bawa Di Lembaga Kita Bawa Kita Godok Di Dalam Apa Namanya Pembahasan APBD Ini Untuk Kita Kembalikan Lagi Ke Masyarakat Seperti itu Yang ketiga Ada Pengawasan Dari Pelaksanaan APBD Jadi Kalau Dibilang Anak-anak Muda Mungkin Generasi Muda Ngapain Ada Ya itu Banyak Manfaat Sebenarnya Yang bisa Kita Lakukan Banyak Manfaat Ya Tanya Mas Riko Tadi Berbuat Baik Tidak Hanya Masuk Kepolitik Itu Benar Saya Amin 100% Benar Cuman Ketika Kita Bisa Duduk Di Lembaga DPRD Kita Bisa Memberikan Mala Ya Sekala Yang Lebih Besar Seperti Itu Mungkin Sebelum Mbak Desi Melantarkan Pertanyaan Saya Menambah Mas Kita Memang Usia Kita Teman Jangankan Usia-usia Kita Tembakan Teman-teman Sebaya Sebaya Itu Ada Yang Belum Mengetahui Apa Itu Politik Apa Apa Itu Kamu Ini Kerjanya Di Mana Apa Sebagai Apa Karena Ada Teman Saya Yang Mengira Ini Saya Ini Kerjanya Di Jakarta Mbak Padahal Ada Kabupaten Iya Padahal Lingkupnya Masih DPRD Kabupaten Mas Mas Teman-teman Teman-teman Semua Untuk Mengedukasi Anak-anak Muda Karena Menurut data Juga Besok 24 Pemilih Muda Banyak Bagaimana Kita Bisa Mengedukasi Anak-anak Muda Yang Mau Memenang Politik Merasa Suaranya Itu Tidak Didenar Itu Bagaimana Kita Pendekatan Kalau Saya Sendiri Pribadi Saya Ngobrol Banyak Ngobrol Misalkan Gak Gak Bisa Kita Keteman-teman Itu Full Bahas Politik Kita Ginggal Membosankan Pasti ada Pengiringan Dulu Gak Mungkin Kita Bahasnya Mungkin Bola Dulu Bahas Bola Bola Akhirnya Orang Spon Bagaimana Gini 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 Sudah Enak Giring Mungkin Ada Temen Yang Tanya Kamu Tugas Siapa Ya Kita Kasih Penjelasan Seperti Masih Kita Dibilang Artinya Mereka Tahu Ternyata Di Dewan Permatilan Karya Daerah Ini Tugasnya Seperti Ini Kadang Lala Mbak Banyak Ada Yang Berpikir Lembaga Eksekutif Lembaga Legislative Itu Sama Porsinya Sama Lembaga Eksekutif Kita Ini Ada Yang Bepikir Kita Ini Punya Program Pada Kita Mengawasi Program Kita Tidak Punya Program Ada Program Apa Seperti Tidak Kita Bukan Program Tapi Menyerap Aspirasi Yang Kita Perjuangkan Nanti Bersama Dengan Eksekutif Bagaimana Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Itu Salah Salah Satu Artinya Mereka Tahu Seperti Ini Oh Apa Ternyata Ada Manfaat Oh Baru Tahu Banyak Teman-teman Yang Saya Tidak Masalah Ada Justifikasi Justifikasi Itu Mungkin Menurut Saya Ya Dibilang Resiko Konsupensi Kita Terjun Ya Harus Terima Terima Dengan Lapang Dada Seperti Mungkin Nanti PR Kita Bersama Untuk Bagaimana Menjelaskan Ke Teman-teman Seperti Mas Rigi Siapa Yang Paling Men-support Menjenengan Berdua Sampai Berada Di Detik Ini Kalau Support Terutama Keluarga Pasti Mbak Desya Kalau Tentu Bukan Lebih Support Mungkin Lebih Apa Namanya Role Model Mungkin Ya Bisa Dibilang Seperti Itu Inspirasi Kalau Bisa Kita Bilang Inspirasi Sebenarnya Banyak Cuman Karena Kami Ada Di Partai Demokrat Banyak Sekali Inspirator Di Partai Saya Golongkan Kategorikan Ada Tiga Menurut Kami Yang Pertama Mungkin Dari Tokoh Nasional Tentu Pak SBY Siapa Siapa Kenal Pak SBY Mantan Presiden Bagaimana Partai Demokrat Bagaimana Kepemimpinan Beliau Pada Waktu Beliau Menjabat Seperti Apa Selain Beliau Santun Berwibawa Kebijakan Kebijakan Sebanyak Yang Pro Rakyat Dan Sekarang Karena Kita Kebetulan Generasi Muda Ada Toko Muda Nasional Yang Luar Biasa Siapa Lagi Kalau Bukan Betul Ketua Umum Partai Demokrat Masih Lebih Tua Jauh Mungkin Sekitar Berapa 9 tahun 10 9 Sosok Beliau Mencerminkan Sosok Anak Anak Muda Sekarang Yang Harus Seperti Itu Mempunyai Sosok Yang Luar Biasa Menurut Kami Makanya Saya Pribadi Jadikan Sebagai Role Model Kami Disamping Beliau Adalah Ketua Umum Kami Sebagai Kader Tentu Kita Harus Bisa Ini Melaksanakan Melaksanakan Apa yang Ditugaskan Ketum AHY Kalau Ini Ada Kurang Satu Kalau Di 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 Banyuang Sendiri Siapa Lagi Kalau Bukan Ketua Kita Pak Michael Saya Adung Jempol Sangat Luar Biasa Beliau Dedikasinya Terhadap Dunia Politik Terhadap Partai Demokrat Untuk Masyarakat Kita Kita Ambil Ilmunya Bagaimana Beliau All Out Kita Sebagai Anaknya Beliau Di Di Patai Otomatis Kita Harus Mencontoh Minimal Bisa Mengimbangi Seperti Kalau Menganu Kayaknya Belum Tapi Minimal Bisa Mengimbangi Mendekatilah Mendekatilah Kalau Mendekatilah Karena Kita Tahu Sosok Beliau Ini Sosok Sangat Luar Biasa Betul Betul Orang Yang Mengambil Inspirasi Politik Nggak Nanggung Luar Biasa Mengan Mengan Guyonan Di Luar Tuh Tanya Teman Teman Saya Ini Cuma Guyonan Ketua 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 Niat Tulus Untuk Memisarkan Partai Demokrat Dan Membantu Tentunya Membantu Masyarakat Saya Pribadi Kadang-kadang Banyak Belajar Dengan Beliau Sebelum Kita Dulu Melakukan Proses Untuk Kampanye Pencalakan Saya Diskusi Bagaimana Pak Mekel Dulu Belum Manggil Ketua Diskusi Untuk Di Politik Ini Seperti Apa Kita Banyak Belajar Seperti Ini Ilpunya Kita Serak Kalau Mencontoh Ya Sebisa Mungkin Kita Mendekati Mbak Mungkin Mencontoh Beliau Ya Suatu Saat Harapan Saya Mas Siki Dan Semua Fraksi Demoplat Bisa Mencontoh Apa Yang Dilapukan Beliau Harapan Saya Beliau Suatu Saat Bisa Naik Agar Apa Skup Untuk Skalanya Lebih 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 Mungkin Pak Ketua Pak Michael Bisa Naik Ke Provinsi DPRRI DPRRI Ya Untuk Kita Doakan Sama-sama DPROMKAT Ini Ke 2024 Bisa Nambah Lagi Kursinya Agar Cita-cita Beliau Bisa Membantu Masyarakat Itu Bisa Lebih Maksimal Kita Ketahui Bersama Tanggal 5 Kemarin Ketua Umum Kita Angku Sari Mubi Yudhoi Hono Sudah Menganfarkan Partai Kita Untuk Sebagai Peserta Minggu Tanggal 5 Kemarin Melihat Beberapa Video Yang Dibundah Di Sosial Media Luar Biasa Beliau Punya Slogan Mudah Adalah Kekuatan Menurut Jintengan Bagaimana Kans Ya Apa Namanya Kalau Kans Terus Kita Optimis Ya Sebagai Kader Tentu Kita Optimis Untuk Bisa Memenangkan Partai Bumukrat Tapi Untung Diinginkan Sama Mbak Desi Ini Ini Mudah Adalah Kekuatan Itu Slogan Yang Masuk Akal Dan Luar Biasa Karena Kalau Kita Tadi Yang Kita Ngobrol Banyak Di 2024 Nanti Banyak Generasi Generasi Muda Atau Pemilih Pemilih Muda Generasi Milenial Ataupun Generasi Sekarang Generasi Z Dan Sebagainya Itu Bisa Menjadi Kekuatan Untuk Bisa Merubah Suatu Kebijakan Atau Merubah Bahkan Negara Bahkan Negara Karena Muda Kekuatan Kenapa Muda Ini Harus Melek Politik Karena Ya Itu Tadi Muda Ini Kekuatan Idealisnya Mungkin Pikiran Pikirannya Kadang-kadang Pikirannya Anak-anak Muda Luar Biasa Lomba Inovasi Inovasi Kreativitasnya Anak-muda Kalau kita Coba Bayangkan Dari Komponen Tadi Ada Kreativitas Idealis Energi Dan Lain Sebagainya Dikombinasikan Dengan Politik Mungkin Politik Orang Senior Bahkan Lebih Hebat Ini Kan Sekarang Kita Tahu Elektibilitas Beliau Sekarang Lagi Bagus-bagus Masalah Capres Juga Elektibilitas Partai Juga Di Anak-anak Muda Posisinya Juga Bagus Jadi Ini Mungkin Menjadi Senjata Beliau Bagaimana Caranya Mengajak Orang-orang Muda Mas Riko Bagaimana Pola Pikir Tentang Anak-anak Muda Ini Bisa Gabung Bersama Karena Muda Dan Muda Bisa 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 Memuangkan Ide-ide Ini Idea-ide Gagasanya Kreatifitasnya Yang Bisa Mereka Lakukan Yang Untuk Centunya Di Dunia Politik Nyantang selaras dengan ketua kita yang muda Ya gak ada salahnya untuk gabung Karena kayak berbanding lurus kita punya sosok anak muda Ada ketemu nih sama anak muda bisa match Dan ketua umum termuda juga Iya betul di Indonesia toko muda nasional Saya kemarin kita berkita beliau ketika beliau berkunjung mbak Sejarah langsung melihat sejarah langsung Ya mungkin kita pernah sering ketemu Ya beberapa orang yang ketemu Tapi ketika beliau memahai kebanyangi Saya melihat gimana ya sosoknya itu benar-benar luar biasa mbak Bagaimana beliau tepikat tuh Beliau menyerap aspirasi dan menjawab semua Genugusan masyarakat Menurut saya apalagi nih yang ditunggu sama anak muda Ketika ada sosok yang kredibilitasnya tidak bukan lagi Jadi seperti itu Ini sosok muda yang memang sudah pas Ya sudah pas sudah bagus Kenapa Kenapa galau lagi-lagi lagi ya Monggo sudah karena demokrat wadahnya ini sudah menurut saya sudah komplit bagi anak muda sebetulnya Mas Riki sebelum kita akhiri perbincangan kita saat ini Monggo saya kasih kesempatan untuk anda Untuk mengajak mereka-mereka yang muda Ya terima kasih Bagi teman-teman sahabat-sahabat milenial ataupun generasi muda Generasi Z atau lain sebagainya yang masih muda Mari kita sama-sama mungkin bisa meluangkan ide Memberikan suatu kreativitas tenaga kita pikiran kita untuk merubah Apa ya ataupun bukan merubah tapi bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat usunnya Kabupaten Banyuwangi Mari kita gabung di Partai Timur Kakana Sudah jelas tadi yang kita ngobrol ketua umum kita juga orang muda yang sangat luar biasa Tadi dikatakan Mas Riko pasti Karena di provinsi juga kita punya sosok muda loh Iya Pak Emil betul Kalau di Jawa Timur juga Nah itu kurang saya nambahkan ya Kurang lengkap apalagi kalau wadah kaum muda untuk yang mau terjun di partai politik ya Karena memang anak muda memang tidak harus terjun di partai politik Ini minimal melek lah secara politik Tapi kalau memang ada niatan untuk Berpartisipasi langsung Berpartisipasi langsung betul Terjun langsung di dunia politik ya Gabung di partai ya Gabung di partai ya Ya bagi anak muda ya Demokrati ya Ada lagi ya Dari ketua umum sudah muda Betul Ke Jawa Timur Pak Emil juga sosok yang muda Lengkap lah kalau di Kabupaten Banyuwangi ini Seperti itu mungkin Mas Riko pengen ngapain? Kalau itu tadi secara untuk bergabung di politik ya Kalau saya sih Lebih ini ya Lebih berkesan kepada generasi muda Artinya Kita harus juga menangkal hoax mbak Ini yang lebih penting kalau saya Betul 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 Semakin banyak Semakin banyak Seseorang-orang yang Melakukan campaign-campaign Senegal Black campaign Ya Yang saling menjatuhkan Satu sama lain Alangkah lebih Baiknya bijaknya Baiknya bijaknya Kita sebagai generasi muda Janganlah Capek-capek untuk Cross check Ini bener gak Berita ini seperti itu? Bener gak Penggalan-penggalan video ini seperti ini? Bener gak judulnya? Kadang-kadang gini mbak Judul berita ini A Isinya Isinya Sangat jauh Karena memang Tujuannya Memang baca Cuma ya itu Kita Jangan Terpaku hanya di judul Berita Kita harus membaca Oh seperti ini Jadi banyak Banyak-banyak kita harus Cross check-cross check lah Kebeneran-kebeneran Yang Memang Itu kadangkala tujuannya Merusak Image Orang-orang politik Seperti itu Ya ini memang Sekali lagi Konsumensi kita Ini juga PR juga Men-edukasi 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 Ya gak hanya Kamu udah sih mbak Kadang-kadang Ya semua kalangan Baik Tua Mudah Dan semua profesi Kita edukasi Bagaimana Stigma-stigma Buruk tentang kita itu Bisa Tertipis Tertipis Mas Riki dan Mas Diko Terima kasih Waktunya Sama-sama Mbak Desi Beserta tim Kita ngobrol-ngobrolnya Kayaknya udah luar biasa Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan ini Bisa menjadi inspirasi Buat anak-anak Amin 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 Sub indo by broth3rmax